Pemirsa pasca putusan peninjauan kembali dimenangkan oleh pemerintah dan hak guna bangunan Hotel Sultan habis, pengelola Gelora Bung Karno meminta pengelola Hotel Sultan mengosongkan Hotel Sultan. Namun perusahaan pengelola Hotel Sultan milik pengusaha Ponco Sutowo itu melawan negara. Ponco Ogah hengkang dari Hotel Sultan. Bagaimana sebetulnya polemik ini terjadi? Inilah segmen Fact Check. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa putusan peninjauan kembali atas sengketalahan Hotel Sultan 23 November 2011 menetapkan Blok 15 berada di atas HPL nomor 1 Gelora dan secara sah dimiliki oleh negara. Dalam hal ini, Kementerian Sekretariat Negara. Setelah putusan PK 1, pengugat yaitu PT Indubilco dengan Direktur Utama Ponco Sutowo telah mengajukan 3 kali PK atas perkara yang sama. PK keempat diputus tanggal 21 Juni 2022 dan dalam 3 perkara PK tersebut, Mahkamah Agung menguatkan putusan PK pertama. Meskikalah di PK, Mahkamah Agung, perusahaan Ponco Sutowo tidak tinggal diam. Indubilco kembali mengajukan gugatan atas objek sengketa yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Dan PT UN juga menolak gugatan Ponco Sutowo terhadap Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto terkait dengan polemik Hotel Sultan yang berada di Blok 15 kawasan GBK tersebut. Tak hanya kalah PK DMA dan PT UN, Pusat Pengelola Komplek Lora Pungkarno PPK GBK di bawah Sekretariat Negara juga menyebut bahwa hak guna bangunan atau HGB habis pada Maret sampai April 2023. Sehingga meminta PT Indubilco untuk mengosongkan Hotel Sultan. Sedangkan jatuh tempo yang diberikan untuk mengosongkan Hotel Sultan sebetulnya sampai 29 September 2023 yang lalu. Tiga hari jatuh tempo sudah berlalu pemirsa, nyatanya tidak ada pengosongan. Hotel Sultan tetap beroperasi seperti biasa. Tak hanya kalah PK DMA, kemudian juga di PT UN, Pusat Pengelola Komplek Lora Pungkarno, ini juga HGB-nya habis ya. PPK GBK di bawah Sekretariat Negara menyebut bahwa hak guna bangunan atau HGB habis pada Maret sampai April 2023. Sedangkan meminta untuk juga mengosongkan tetapi belum ada pengosongan. Pihak Pusat Pengelola Kompleks Lora Pungkarno atau PPK GBK mengaku telah menyurati PT Indubilco untuk segera mengosongkan lahan Blok 15 tempat Hotel Sultan Berdiri. Habisnya izin pengelolaan lahan dan tidak adanya kejelasan dari PT Indubilco untuk melakukan perpanjangan perizinan membuat PPK GBK terus mendesak pengosongan lahan tersebut. Selain itu, PPK GBK juga membeberkan master plan yang telah dicanangkan dalam melakukan pembangunan fasilitas yang terintegrasi sebagai upaya optimalisasi aset negara. Kuasa hukum PPK GBK Saur Siagian mengingatkan agar PT Indubilco menunjukkan ikhtikat yang baik dan segera mengosongkan area tersebut. Ini adalah pernyataan dari Saur Siagian. Namun perusahaan Ponco Sotowo ini menolak untuk angkat kaki dari Hotel Sultan. Menurut kuasa hukum PT Indubilco, perusahaan pengelola Hotel Sultan itu menolak mengosongkan karena tidak ada dasar putusan ataupun penetapan eksekusi pengosongan. Ini adalah pernyataan dari kuasa hukum PT Indubilco, Yosef Benediktus yang menyatakan bahwa tidak pernah ada perintah pengadilan untuk mengosongkan lahan dan tidak ada penetapan eksekusi dari pihak pengadilan. Terkait dengan HGB yang habis, PT Indubilco mengklaim telah mengajukan pembaruan HGB ke Kementerian ATR BPN untuk 30 tahun lagi. Setelah mengelola selama 50 tahun terakhir Hotel Sultan. Meski sudah mengajukan perpanjangan HGB, namun kuasa hukum PT Indubilco juga mengakui bahwa sampai saat ini pembaruan HGB yang diajukan belum disetujui. Salah satu alasan kenapa belum disetujui, karena Kementerian ATR BPN meminta permohonan tersebut dilengkapi dengan rekomendasi dari Satnik. Pemirsa dampak dari polemik ini, PT Indubilco merasa dirugikan dengan informasi pengosongan lahan yang sudah terlanjur beredar. General Manager Hotel Sultan, Nyoman Sarya, mengeluhkan pembatalan pemesanan kamar oleh beberapa pihak saat event-event berskala besar, berskala internasional akibat isu itu. Sejumlah penghuni apartemen juga ternyata masih ada yang terpengaruh dan tidak memperpanjang kontrak sewa. Nyoman juga menyampaikan bahwa ribuan karyawan Hotel Sultan kini terancam kehilangan pekerjaannya jika pengosongan betul-betul dilakukan. Pemirsa mengutip pernyataan dari ahli kebijakan publik Trubus Radian Syah wacana pengosongan Hotel Sultan yang diperbutkan oleh PT Indubilco dan pemerintah sah secara hukum karena gugatan perdata berkali-kali dimenangkan oleh pemerintah. Namun pemerintah juga perlu atau diminta lebih transparan mengenai habisnya HGB Hotel Sultan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengosongkan. Semua barang dikeluarkan atau dikosongkan untuk dirobohkan. Pemerintah, maksud kami pemerintah dan perusahaan milik Ponco Setowa harus duduk bersama. Selesaikan polemik ini dengan bijak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.